Kami bongkar kembali, ternyata banyak yang belum tahu. Jika sebelum menjadi Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno pernah menjadi pemimpin kerja paksa atau Romusya. Hal itu terjadi ketika tentara Jepang datang dan menguasai Indonesia lengkap dengan ucapan manis dan propaganda yang ditawarkan, salah satunya adalah Romusya. Soekarno pun pernah mengucapkan hal tak terduga pada rakyat Indonesia ketika memimpin Romusya. Seperti apa ucapannya? Simak video ini sampai selesai. Diketahui, jika pada Maret tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dan merebut tanah air dari Belanda. Belanda yang telah selama beberapa abad menjajah akhirnya lari tunggang langgang. Pada saat itu Indonesia berpendapat dan yakin jika perginya penjajah Belanda karena andil dari tentara Jepang yang membuat tentara negeri Sakura tersebut dianggap bakpahlawan. Mereka membuat propaganda yang terkenal dengan nama 3A yakni Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Namun siapa sangka jika mereka menyiapkan propaganda yang dilakukan secara apik dan rapih. Salah satunya adalah Romusya. Dimana rakyat Indonesia diminta dan direkrut untuk secara bersama-sama membuat infrastruktur secara terus menerus tanpa jeda. Mereka pun melakukan taktik yang halus dan terperinci. Dimana para petinggi tentara Jepang meminta Bung Karno sebagai salah satu perwakilan Indonesia yang disegani untuk ikut dalam propaganda tersebut. Bung Karno diberi tugas untuk mengumpulkan dan merekrut rakyat dalam Romusya dan ia pun yang menjadi pemimpin kegiatan berdarah tersebut. Bung Karno pun menjalankan strategi kooperatif dimana ia ingin kemerdekaan tanpa harus adanya pertumpahan darah dengan peperangan. Sehingga ia pun menyetujui Romusya dan berusaha mengakomodir rakyat untuk ikut bekerja sama. Sebuah rekaman video pun tersebar ketika ia menyemangati rakyat dengan orasi khasnya yang berapi-api. Hari ini kita mulai bekerja, saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara oleh karena saudara tidak biasa bekerja tangan. Ujar Soekarno. Ia pun mengungkit perjuangan prajurit Jepang yang dianggap sebagai sebuah pengorbanan ketika mengusir penjajah Belanda. Tapi seandainya saudara ingat hebatnya pengorbanan yang dilakukan prajurit-prajurit dari Nippon dan prajurit Indonesia di medan peperangan dan ingat akan hebatnya pengorbanan Romusya biasa maka saudara-saudara tidak akan mengeluh. Sambungnya. Ia pun berorasi jika setiap tetesan keringat yang jatuh bak menjadi racun bagi musuh begitu pun dengan batu yang diangkat bak menjadi peluru yang mampu menghancurkan kekuatan lawan. Tiap-tiap keringat yang saudara jatuhkan di tanah ini adalah racun bagi musuh. Ujarnya. Tiap-tiap batu yang saudara angkat adalah peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan kekuatan musuh. Pungkas Soekarno. Namun perlu kita ingat situasi Indonesia di saat itu memang serba sulit. Soekarno berharap ada celah kesempatan untuk mengobarkan semangat kemerdekaan secara terang-terangan. Karena di zaman Belanda menyuarakan kemerdekaan sangatlah sulit dilakukan. Oleh karena itu Soekarno secara sukarela mau mengikuti kemauan Jepang untuk menjadi mandor kerja paksa dan beliau juga dijadikan propaganda agar para rakyat mau melakukan romusya. Dengan menuruti kemauan Jepang ini selama 3,5 tahun Soekarno diizinkan untuk masuk ke radio-radio dan media berita. Soekarno pada saat itu juga banyak dikasih panggung oleh Jepang untuk melakukan orasi-orasi kebangsaan. Andai kala itu Soekarno dan tokoh-tokoh bangsa tidak mengikuti kemauan Jepang. Bisa jadi para tokoh bangsa Indonesia akan dihabisi oleh Jepang. Cara Soekarno ini membuat rakyat Indonesia sengsara. Namun di zaman itu tidak ada cara lain, perjuangan memang butuh pengorbanan. Kita sebagai generasi yang sudah merdeka, sudah merasakan enaknya ngopi di pagi hari sambil ditemani burung kicau yang merdu. Maka dari itu sepantasnya luangkan waktu untuk mendoakan para pejuang terdahulu. Bila video ini bermanfaat silahkan bagikan dan subscribe channel ini.